yang selanjutnya adalah kita akan coba tusuk ini front post DC dan back post DC front post itu tandanya itu ke arah kanan dari kanan kalau back post itu dari kiri nanti di pola itu biasanya ada keterangannya jadi kita tidak perlu pusing ini back post atau front post nah ini kita belajar front post dulu front post itu setinggi DC jadi kita buat 3, 1, 2, 3 nah kita balik ya kita buat dibaliknya ini kita buat front post itu ini, kita buatnya itu bukan di kalau tusuk biasa itu kan di lubang ini nah kita buatnya itu di badannya tusuk itu disininya disini terus disini nah ini front post itu kita ambilnya dari depan front nah kita ambil seperti tusuk DC biasa kita ambil kita ambilnya itu dari depan ini nah ini kita ambil benang oke kita ambil seperti DC biasa oke kita akan coba bedakan dengan DC biasa ini DC biasa di lubang yang biasa kita coba lagi front postnya disini di badannya tusuk oke kita buat DC biasa lagi oke DC biasa lagi kita buat front post kita buat DC biasa DC kita buat front post oke nah jadi terlihat ya nah ini bagian yang timbul ini ini adalah pakai teknik front post nah seperti ini oke gimana untuk back postnya oke kita lepas satu nah kita akan buat back post itu sama untuk prosesnya itu dari badannya ini tapi kita ambilnya dari belakang dari belakang gimana sih nah seperti ini oke kita ambilnya dari belakang nah sini nah jadi ini kita sama sebenarnya pengambilan cuma karena kita ambilnya dari depan jadi terlihatnya dari belakang ambil oke oke kita buat seperti ini buat DC biasa lalu kita buat back post dari sini nah badannya oke kita buat DC biasa kita buat back post back post di C back post lagi oke nah terlihat yang ini ini DC biasa nah ini back post ini kalau dibalik ini dia jadi front post nah tapi tergantung bagian mana yang akan kita gunakan nah kalau kita gunakannya bagian depan ini berarti ini jadi back post kalau digunakan bagian ini dia jadi front post tapi kita tetap menggunakan teknik itu ya teknik back post dan front post nah ini ini dia front postnya dan yang ini back post ini dia di belakang nah seperti ini selamat menikmati